Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini marak terjadi. Hal ini didasari dengan maraknya pemberitaan di berbagai media mainstream dan data dinas terkait. Hal ini dibenarkan oleh salah satu organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak yang telah banyak mendampingi korban atas kasus yang terjadi. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini marak terjadi. Hal ini didasari dengan maraknya pemberitaan di berbagai media mainstream dan data dinas terkait. Hal ini dibenarkan oleh salah satu organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak yang telah banyak mendampingi korban atas kasus yang terjadi. Bertempat di kantor Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jambi yang berlokasi di wilayah Mayang, Desi Rosanti selaku pengelola program saat diwawancarai pada 26 April 2024 ini menuturkan, pihaknya telah melakukan pendampingan sebanyak 15 kasus di wilayah yang berbeda-beda di Provinsi Jambi. Ada pun pihaknya dalam melakukan pendampingan, menyediakan bantuan hukum gratis bagi korban, serta segala upaya hukum yang diperlukan. Namun begitu, tentu ada mekanisme organisasi yang harus dilakukan, yakni adanya aduan dari pihak korban langsung ataupun aduan masyarakat ke organisasinya. Desi menuturkan, pengalaman berkesan dari kasus yang pernah organisasinya dampingi ini terjadi di Kabupaten Sarulangun beberapa bulan lalu. Korban yang merupakan anak sekolah dasar yang notabene-nya di bawah umur diperkosa berkali-kali oleh seorang pria berusia 55 tahun. Pelaku yang kabarnya memiliki kerabat orang berpengaruh ini sempat sulit dijerat hukum. Namun dengan perjuangan yang konsisten, akhirnya pihak kepolisian Polda Jambi berhasil menghukum pelaku dengan ganjaran setimpal sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Lanjut Desi, kasus ini menggambarkan betapa pentingnya upaya pencegahan yang mesti dilakukan. Karena dari banyak kasus yang didampingi, mayoritas korban dan pelaku berlatar belakang orang terdekat. Jika misalnya anak itu menjadi pelaku juga dalam kasus kekerasan, itu biasanya dia awalnya jadi korban. Dan itu pernah kita alami, dia menjadi korban dulu, kemudian dia mengajak. Ataupun menjadi pelaku. Nah, pernah juga kita anak SMP, dia ternyata dijual, mengajak teman-temannya untuk melakukan semacam transaksi seksualitas kepada orang yang membutuhkan. Tetapi ternyata dia adalah korban juga. Artinya dia bertindak sebagai pelaku tadi atas trauma dia sebagai korban tadi. Ambil rata-rata kalau anak kecil, anak-anak ketiga dia disebut sebagai pelaku, dia adalah korban. Nah, itu memang real kita temuin ketika ada laporan-laporan. Halim Adrian, Cik TV, Belaporka.